Bayangkan jika Anda seorang penjaga gawang, apakah Anda rela dengan pagar seperti ini? Atau bayangkan jika ada yang membangun tembok untuk rumah Anda dengan banyak lubang, maukah Anda menerimanya? Lantas, mengapa kita rela berbaris dalam sholat dengan cara seperti ini? Berjarak, renggang, dan bercelah, hal ini tidak diredoi Allah. Padahal meluruskan dan merapatkan saf itu wajib, dan hal ini juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Sedangkan yang menyelesihi hal ini akan menjadikan seorang menanggung dosa. Bagaimana cara meluruskan saf? Memulai saf dari tengah dan menyusun barisan saf dimulai dari semua sisi mengarah ke tengah. Saf terbaik bagi kaum lelaki adalah saf yang pertama. Saf yang sebelah kanan lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Hanya saja saf yang sebelah kiri lebih dekat ke tengah. Menyempurnakan saf dari saf yang pertama kemudian saf yang kedua dan seterusnya. Jangan membuat saf yang baru sebelum saf yang ada sempurna. Jadikan jarak antara satu saf dengan saf yang lain berdekatan dengan memperhatikan jarak yang memungkinkan untuk sujud dengan leluasa. Jangan biarkan ada celah antara dirimu dan orang di sampingmu. Jika ada celah pada saf yang di depan, orang yang di belakang boleh meninggalkan barisan safnya untuk mengisi celah tersebut. Meskipun gerakan ini terbilang banyak, namun hal ini tidak mempengaruhi sahnya sholat. Juga tidak membahayakan sholatnya para makmum yang lain. Karena sutra pembatas imam juga sutra pembatas bagi makmum. Jika engkau masuk masjid, tempat sholat, sedangkan saf sudah penuh. Jangan tarik seseorang dari saf yang di depan, tapi berdirilah di belakang saf walau hanya sendiri. Merapatkan saf dilakukan dengan membuat antara bahu dan mata kaki saling bersentuhan, tanpa mengusik atau menyakiti orang yang lain. Adapun ujung-ujung jari kaki, bukanlah jadi patokan. Merenggangkan kedua telapak kaki dengan cara mensejajarkan dengan lebar bahu, tidak kurang dan tidak lebih. Ingatkan orang lain untuk meluruskan dan merapatkan saf. Orang yang sholat harus saling membantu dengan orang yang memintanya untuk merapatkan saf. Bagi jamaah sesama wanita, berlaku pada mereka hukum-hukum sebagaimana yang berlaku pada kaum lelaki. Akan tetapi, saf terbaik kaum wanita adalah saf yang terakhir jika terlihat oleh kaum lelaki. Di antara tanggung jawab imam adalah mengingatkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf dengan memperhatikannya sebisa mungkin. Jika ada anak-anak yang maju ke saf pertama di masjid, kita tidak boleh menyuruh mereka ke belakang. Mereka boleh berada di dalam saf walaupun mereka memotong saf dengan gerakan mereka. Diperbolehkan membuat garis di sejadah untuk memudahkan kita meluruskan saf. Dan ini bukanlah bid'ah. Dan sedikit ungkungan atau bengkok pada saf tidak mempengaruhinya. Jika hanya ada seorang imam dan seorang makmum, maka keduanya berdiri sejajar dan imam tidak lebih maju dari makmum. Pada sholat-sholat jamaah yang sunnah, seperti sholat jenajah, sholat id, sholat istisqo, dan lainnya, disyariatkan agar para makmum berbaris bersaf seperti halnya pada sholat fardu. Dalam keadaan sakit, boleh melakukan sholat fardu di atas kursi. Sedangkan pada sholat sunnah, hal itu boleh saja dilakukan jika memang perlu. Orang yang sholat di atas kursi mensejajarkan tubuhnya dengan saf tanpa memperhatikan kaki-kaki kursi. Meskipun harus menggeser kursi tersebut sedikit, tidak boleh sholat di antara tiang-tiang masjid karena hal itu memutus saf, kecuali dalam keadaan darurat. Diperbolehkan membuat jalur khusus di pinggiran saf sampai ke belakang masjid agar orang-orang dapat lewat dan menjaga sholatnya orang-orang yang masbu. Hendaknya orang yang ingin membangun masjid bertanya kepada pakarnya demi membantu terwujudnya saf yang lurus ketika sholat di masjid tersebut. Terima kasih.